Marcelino Ferdinand sepertinya akan diberikan menit bermain oleh pelatih KMZK Dainze, karena tim yang dihadapi merupakan peringkat bawah klasmen Liga Belgia. Marcelino Ferdinand masih minim menit bermain saat didatangkan Dainze dari Persebaya, Surabaya. Marcelino Ferdinand terikat kontrak satu tahun bersama Dainze. Klub dengan nama lengkap KMZK Dainze saat ini berkompetisi pada divisi Challenger Pro League atau Liga 2 Belgia. Duel Dandar versus Dainze merupakan laga lanjutan Liga 2 Belgia 2022-2023 pekan ke-25. Di dua pertandingan sebelumnya, Marcelino Ferdinand memang masih sangat minim menit bermain. Selanjutnya, Dainze akan melawat ke markas Dainter di Van Rooij Stadium, kota Dainterliw pada Sabtu 11 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kick-off pertandingan antara Dendor versus Dainze akan berlangsung mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Timur. Laga ini bisa menjadi kesempatan emas Marcelino Ferdinand menunjukkan kemampuannya. Pasalnya, kondisi Dainter sedang terpuruk dengan menempati posisi 2 terbawah klesmen Liga 2 Belgia. Saat ini Dainter bertenggar di posisi 10 dengan baru mengemas 22 poin dari 24 pertandingan yang telah dijalani. Sementara itu, Dainze saat ini butuh kemenangan untuk terhindar dari babak playoff kualifikasi degradasi Liga 2 Belgia 2022-2023. Dainze saat ini menempati posisi 8 dengan 33 poin atau terpaut 2 angka dari Underlegs U23 dan Lomel SK dengan 35 angka. Di atas kertas, Dainze juga unggul secara head-to-head atas Dendor dalam 5 pertemuan terakhir keduanya. Dainze meraih 3 kemenangan dan 1 menang diraih Dendor serta 1 hasil lainnya berakhir imbang. Marcelino diprediksi akan bermain dan menjadi pembeda di laga ini. Pasalnya, pemain eksper sebaya ini sangat cepat berbaur dengan rekan setimnya. Jadi, menurut kalian, apakah Marcelino akan berbuat banyak jika dimainkan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!